Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya, Pak Triano Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggambar dengan pantugrap Pantugrap itu apa, contoh alatnya seperti ini Kegunaan pantugrap, alat untuk mencontoh dan memperbesar gambar Bisa untuk menggambar foto, bisa untuk menggambar kaligrafi, bisa untuk menggambar fauna Bisa juga untuk menggambar florat, ataupun gambar-gambar yang lain Nah untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan cara kerjanya pantugrap Di sini pada pantugrap yang ada lubang, nanti kita beri pensil 2B yang diruncingkan 2,5 cm Pensil ini diruncingkan dulu 2,5 cm Jadi kita tipiskan kayunya, terus kita pasang pada lubang di pantugrap ini Pensil disamakan dengan paku Terus dalam praktek dengan pantugrap nanti, yang kita lihat pakunya Langsung saja saya praktekkan bagaimana cara masang pantugrap pada meja atau papan yang kita gunakan untuk praktek Pertama kali, di sini pada pantugrap ada 2 pines 2 pines ini kita pasang di tepi kiri tengah meja Nah kalau sudah kita paskan di tepi kiri tengah meja Ambil pukul kecil atau palu, kita pasang Nah ini tidak boleh lepas Nah karena saya tidak pakai meja tapi pakai papan seperti ini Biar tambah kuat, saya tambahkan binder klik Seperti itu Untuk selanjutnya Posisi pantugrap di sini, sudutnya kita buat siku-siku Sebagai patokan kita, pensil diurutkan paku, paku diurut ke pines yang paling atas Saya ulangi Pensil, paku, urut ke pines yang paling atas Terus pakunya, tengah fotonya Pensil ini, tengah kertasnya Kalau sudah seperti itu, sudut fotonya nanti diberi solasi Satu, dua, tiga, empat Sudut kertasnya juga diberi solasi Satu, dua, tiga, empat Jadi pada waktu kita nanti praktek Pantugrap fotonya, kertasnya Tidak boleh ada yang bergerak Langsung saja saya praktekkan cara penggunaannya Cara praktek, pegang pensil begini Tempelkan di kertas Pensilnya tempelkan di kertas Fokus kita, paku ini kita lihat Gerakan mengikuti garis gambarnya Yang kita lihat, pakunya Mengikuti garis gambar Lalu saya buat wajahnya Berarti mengikuti garis wajahnya Terus telinga Bayangan telinga Lalu rambutnya Kita buat telinganya lagi Bayangan telinga Terus dagunya Leher Ini janggu T Ini janggu T Terus saya buat kaca matanya Untuk membuat kaca mata Tolong garisnya Satu saja Karena kalau garisnya dua Nanti mewarnai Telinganya malah Agak sulit Kurang lebih seperti itu Garisnya satu saja Terus kita buat matanya Ikuti pakunya pada garis mata Garis matanya lagi Bula matanya Terus saya buat hidungnya Kita buat hidungnya Kita buat hidungnya Terus saya buat mulutnya Pakunya yang kita lihat terus Mengikuti gambar Terus saya buat bajunya 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 lagi Bajunya Terus masih wadah Pada posisi bajunya Ikuti garis Bajunya Lalu bajunya lagi Dasinya Fokus kita terus pada paku Nanti pensilnya sudah otomatis Membentuk gambarnya Bajunya lagi Bajunya Kurang lebih Sketchannya Seperti ini Berjunya lagi